Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Tahun ini masih terus gencar melaksanakan program pemerintah pusat yakni Pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA yang ditujukan untuk anak berumur kurang dari 17 tahun atau jangka usia yang belum bisa memiliki kartu tanda penduduk. KIA ini dimaksudkan agar dapat menjadi salah satu bukti identitas resmi yang dimiliki seorang anak yang berumur 5 hingga 16 tahun. Namun hingga saat ini pihak di Seduk Capil masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pendataan anak melalui KIA tersebut. Yang ditargetkan pada tahun 2020 mendatang seluruh anak secara keseluruhan sudah memiliki KIA. Terlebih rencana nantinya KIA akan dijadikan syarat administrasi untuk dokumen pendaptaran masuk ke jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Memang ke depannya kalau sudah masyarakat, teman anak yang sudah mendapatkan KIA baru kita akan berhambung. Ini kan masih dalam 2 tahun masih sosialisasi. Nah kami juga menargetkan di 2020, kami usahakan seluruh daripada anak-anak itu semuanya sudah memiliki kartu KIA. Nah itu baru kita berhambung. Jadi kemungkinan untuk 2020 pun tahapnya kita belum mewajibkan, tapi masih menganjurkan masyarakat untuk segera mengurus. Dan bahkan ketika anak kita di bawah kemana-mana kan juga kadang-kadang ditanya identitas di bandara, masuk ke tempat-tempat yang membutuhkan kajis dan semacamnya. Pak Ustaz sendiri sudah tahu nggak itu kalau ada KIA itu Pak, bentuk anak? Saya hanya mendengar kintas tapi belum memperhatikan dengan seriusnya. Tapi tahu ya? Tahu. Pembuatan kartu identitas anak ini sangatlah mudah. Masyarakat hanya perlu melampirkan kartu keluarga, akte kelahiran, dan pas foto anak. Selain itu KIA juga dapat dimanfaatkan bagi anak untuk mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi maupun toko-toko perlengkapan anak. Dengan menunjukkan KIA maka akan langsung mendapatkan potongan harga. Miko Gusti melaporkan untuk Brovision TV. Terima kasih. Terima kasih.